Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Sobat Sains Islami Taukah Sobat Islami, Al-Kisah, pada zaman Rasulullah S.A.W. terdapat seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersamaan dengan mayat Tindakan ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan Dia akan menggali kembali kuburan tersebut Dan mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama mayatnya Dia juga akan mengambil kain kafan mayat tersebut Jika kain itu dianggap berharga dan dapat dijual kembali Pada suatu hari, dikabarkan bahwasannya ada seorang gadis cantik dari Madinah Yang meninggal dunia Penggali kubur itu ditugaskan untuk menguburkan jenazah gadis yang cantik Nanjelita tersebut Saat jenazah tersebut selesai dikuburkan Dan keluarga serta kerabat yang lainnya sudah meninggalkan kuburan Lalu, penggali kubur itu langsung menggali kuburannya kembali Dan hendak mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama jenazah wanita tersebut Namun, pada saat penggali kubur melihat jenazah wanita tersebut Matanya bernanar melihat indahnya tubuh sang gadis Hal ini membuat nafsunya bangkit Akhirnya, ia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut Usai menggauli mayat itu Pemuda ini sangat gelisah Ia merasa dikejar-kejar oleh dosa Ia pun datang ke Masjid Rasulullah di Madinah Di sana ia ketemu Umar bin Hatab Setelah mengucapkan salam kepada Umar Ia bertanya dengan cemas dan hati-hati Apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina? Tanya pemuda itu Jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati Jika ia belum pernah menikah, maka akan dicambuk seratus kali Dan diusir dari kampung selama satu tahun Jawab Umar Lalu, bagaimana jika seseorang itu menzinai mayat dan ia belum menikah? Tanya pemuda itu sejurus kemudian, Umar terdiam Bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut Sungguh keterlaluan, saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar dengan gusar Saya sendiri wahai Umar Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku? Sang pemuda mulai bimbang Umar terdiam Ia masuk ke dalam masjid Dan ia menangis Rasulullah yang berada di masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu Setelah mengucap salam Rasulullah s.a.w.t bertanya kepada Umar Apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu? Di luar sana, saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri Dan ia ingin bertobat dari dosanya Jawab Umar Usman bin Hasan bin Ahmad Asis Syakir Al-Kahobawi Dalam kitabnya berjudul Duratu Nasihin Menceritakan selanjutnya Bahwa Rasulullah memerintahkan Umar bin Hatab Untuk mengajak masuk pemuda tadi Sang pemuda menangis terseduh-seduh Sehingga membuat Rasulullah penasaran Mengapa engkau menangis wahai anak muda? Tanya Rasul Aku terlalu banyak dosa Dan aku takut jika Allah akan marah kepadaku ya Rasul Jawab pemuda itu Rasulullah s.a.w.t berusaha menghibur anak muda itu Ketahuilah olehmu anak muda Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar tujuh kali lipat langit dan bumi Apakah dosamu sebesar umur kursi? Tanya Rasulullah Lebih besar dari itu ya Rasul Jawab pemuda itu Apakah sebesar arsi? Tanya Rasulullah penasaran Saya kira lebih besar dari itu ya Rasul Jawab sang pemuda di tengah isat tangisnya Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku? Pinta Rasul Sungguh saya malu untuk mengatakannya Jawab pemuda itu Jika tidak kamu katakan Maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu Bujuk Rasulullah Pemuda itu terdiam Kepalanya menunduk melihat lantai masjid Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat Tujuh tahun saya bekerja sebagai penggali kubur Suatu ketika ada kaum ansyar yang meninggal dunia Ia masih gadis dan sangat cantik Secara diam-diam saya menggali kuburannya Lalu ku buka kain kafannya Awalnya saya ingin meninggalkannya Tetapi syahwat saya bergelora Maka ku lampiaskan syahwatku dengan menzinahi mayat itu sampai puas Setelah itu saya tinggalkan begitu saja Beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu Tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata Sungguh celaka engkau wahai pemuda Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat Pada saat semua orang dituntut balas Engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang Dan berhadas besar di hadapan Tuhanku Mendengar pengakuan pemuda ini Rasulullah s.a.w. sangat marah dan seketika itu berdiri Dan berkata Wahai pemuda fasik tempatmu memang pantas di neraka Keluarlah dari tempat ini Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat Tak ada harapan baginya Untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah Tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan Di sisi lain Pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung Di sana dia menangis Meminta ampun kepada Allah Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya Dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah s.a.w. Setelah 40 hari Tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis Selama di dalam gua Dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam gua Ia berdoa Oh Tuhannya Nabi Muhammad Tuhan Nabi Adam dan Hawa Jika aku telah engkau ampuni Sampaikanlah kepada Nabi Muhammad Dan para sahabatnya Namun jika kau menolak tobatku ini Bekarlah aku di dunia ini Dan bebaskan aku dari siksa di akhirat Sungguh saya tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak Bersamaan dengan itu Allah mengutus Malaikat Jibril Untuk menemui Rasulullah s.a.w. Wahai Muhammad Allah menyampaikan salam kepadamu Dan Allah bertanya Apakah engkau yang menciptakan makhluk? Tanya Malaikat Jibril Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk Jawab Rasulullah Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka? Tanya Jibril Tidak Hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya Jawab Rasulullah Apakah engkau yang menerima tobat mereka Atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Tanya Malaikat Jibril Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan Jawab Rasulullah Wahai Muhammad Allah berfirman Maafkanlah hambaku Karena aku telah mengampuninya Kata Malaikat Jibril Lalu ada ayat yang menjelaskan terkait hal tersebut Dan juga orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji Atau menganiaya diri sendiri Mereka ingat akan Allah Dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya Dan menerima tobatnya Tak lama kemudian pemuda penggali kubur ini meninggal dunia Kisah ini diambil dari kitab Dan langsung meminta ampun kepada Allah Serta tidak akan mengulangi lagi Insya Allah pintu maaf Allah akan selalu terbuka lebar Karena hanya Allah lah yang maha baik Maha pengampun Dan penerima tobat bagi hambanya yang berdosa Walaupun sebanyak buih di lautan Terima kasih buat sobat sains islami Yang telah menonton video ini hingga selesai Jangan lupa like dan subscribe channel ini Agar channel ini terus berkembang Dalam memberikan informasi yang bermanfaat Dan lebih menarik lagi tentunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih